Kamu lihat gak udara yang segera bangun? Eh, buka dulu ya, gak mau kali. Kita sudah ada di setul. Mau ngapain? Ya kalau lihat bajunya, kostumnya udah kayak gini, aku mau hiking. Harusnya sih lari, lari trail, tapi sudahlah kita hiking saja. Sama siapa? Nah, itu. Lihat deh, di tayangan ini sama siapa? Ya, sabar. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sama terus yang ngajak. Ya, gue lagi, gue lagi. Apa lagi sih, Wan? Buka. Ya, lu pakai ayu. Enggak, mbak. Kenapa? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Ini bawa kamu. Iya, gimana? Harus bawa sesuatu ya. Mana ada musim? Mana ada musim? Mana ada musim? Ini musim. Buka salju. Iya. Bagus banget, asli. Teteh. Ini pelari maraton 300 kilo. Apa? Apa? Serius bikin sendiri? Iya lah. Apa aja tuh, Bang? Rasanya daging Udah disiram Keberdekaan. Iya. Penjelang 17. Ego istus. Enggak, serius? Rasanya daging terus bumbu udah jadi. Apa bikin? Bikin dong. Alpukat aja gue masukin YouTube loh, Bang. Yes. Yang Alpukat. Kita akan hiking lewat Ilung Pancar aja. Yes, asik. Kenapa yang gini, Bang? Ini cokoknya yang tinggi. Terus diganti sama yang pendek, kenapa? Supaya dia lebih, lebih lentur aja, karena jalannya kan kita pindahin. Oh, oke. Jalannya dipindahin ke yang lebih? Yang lebih, lebih nanjak. Oh, oke. Ini dia, kalau turun dia kena. Ini sama aja. Iya, iya. Coba ini tinggi kan? Iya, buat indubi batak kaki. Oh, oke. Buat lindungi mata hati. Ayo! 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 Yuk, jalan ya. Ayo, 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 ayo. Oke, oke, oke. Bang, terus lu persiapan kalau berangkat? Ya cuma hiking doang kan? Apa aja? Gak aja sih. Apa aja, contoh apa aja? Halo, minum aja. Terus. Gue minum? Terus? Ya, gak ada apa-apa. Dan di jalan juga. Ya lu tiap hari sih. Ya kan? Di jalan lagi tinggal ke warung ya? Iya, kan ada warung nih sebenernya. Tapi berapa? Air minum belum? Bawa-bawa. Buat sedikit air sih. Oke. Mau siapa ini? Mau ini? Mau ini? Tadi gelas-gelas ku di... Ini gelas-gelas. Gak apa? Oh, ini campurannya jeruk. Jeruk dari kebohan sendiri. Betul. Ini jeruk. Hmm. Lemon. Seger banget. Hmm. Seger banget. Hmm. Tiap hari ini bangkai gini. Ya, itu kan kebohan jeruknya ada di atas. Terus. Dan lu liat. Hmm. Gak oke. Go! Oke, siap. Terus? Bawa atas gak? Aku mau rancari gue. Berapa sih? Wah! Min. Jadi, Bang RG kalau naik-naik. Ini cuma kesan dulu doang bawaannya banyak gini. Sini, 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 sini. Eh, boleh liat? Hahaha. Oke, roti. Min, roti siapa? Roti nanti dikasih ini. Ini namanya okalava. Okalava ini adalah sambal ikan roa. Hmm. Ini dari temen gue ya. Oke. Ini enak banget. Dia bikin sendiri sambal roa. Oh, oke. Jadi roti pakai ini? Roti pakai ini. Oh, terjawab. Paling enak tuh camping. Oke, ini aja sambal roa. Ini sambal roa terenak di Asia Tenggara nih. Oh, ini iklan sekalian nih? Ya, karena sambal roa. Karena lo pesen dah. Ini menu manado. Ini menu manado. Pedes. Pedes, pedes. Pedes, pedes. Pedes, pedes. Pedes, pedes, pedes. Pedes, 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 pedes. Oke. Jadi bakalnya RG kalau berangkat ini. Pakai ini. Terus ini. Sudah cukup ini. Roti sedikit. Emang mau berapa lama di atas? Sambal roa. Buatannya daisy. Sama buah. Udah. Jangan sebentar. 5-6 jam. Iya, Pak. Itu obat-obat harus dong. Oh, obat-obatan harus? Iya, selalu. Kan tiap hari ke situ. Tetap harus bawa obat-obatan. Oh. Bukan buat saya aja. Contoh obat apa? Misalnya. Iya, ketemu orang yang lagi keram di tengah jalan kan dibantuin dong. Oh, oke. Ada aja yang diare atau dikasih di atas. Oke. Sini, sini, sini. Kita bawa obat itu. Terutama buat orang lain sebetulnya. Oh, ini penting ya? Segala macem. Peranakan. Biasa, standart. Buat ngotong-ngotong. Duren nanti. Duren? Iya, ada. Aduh. Gitu aja. Siap-siap. Yang bikin berat apaan ya? Yang bikin berat itu aja. Yang bikin berat itu adalah air. Oh, ini nih. Pantesan nih. Ini airnya segini nih. Itu. Pulang-pulang udah abis ya? Iya, bagi orang juga. Karena air tiba-tiba tiba-tiba. Yang pemula kan banyak begitu. Kan ada yang menganggap ada warung, tiba-tiba warungnya tutup gitu. Itu kan kesian. Tidak ada bagi air aja gitu. Ya. Oke. Ini ada bagi air. Ada tempat bagi air dan tempat bagi hati. Ayo. Ada tempat bagi akal. Kenalan gitu. Aduh. Udah main hati gue. Aduh. 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 Hiking. Enak sih. Aduh. Yuk. Kalau lewat sini udah pasti padat. Pasti gue setiap 100 meter gitu. Baru orang minta foto. Berat gitu. Sabtu minggu udah pasti gitu. Karena aku paling gak suka nek gunung itu satu minggu. Oh. I see. Nah dia baruki. Baruki. Itu bisa dia turun. Mama bisa tiba-tiba berhenti. Dia bisa gak bisa. Foto dulu. Wah kacau. Kacau kacau kacau. Empu-empu aja kalau ada ini. Mama sudah. Bedanya apa? Empu-empa sama mama. Sama aja. Bahagian lainnya. Siapa? Ampam? Yep. Sama aja. Bagus kan abang? Oh udah. Biar misalnya. Sama aja. ... Apa abang? Supaya pulang maat. Udah, udah. Udah. Udah lah. Udah. Udah. Jadi, abang hiking tiap berapa hari? Jadol hiking saya, Senin Selasa, Rabu Istirahat, Kamis Jumat, jadi 4 kali seminggu. Harus atau gimana? Ya, karena COVID-19 yang mending hiking, kecuali hari Rabu dan Sabtu-Minggu pasti padat, kan? Oh, pokoknya yang penting abang menghindari Sabtu-Minggu, gitu? Yoi! I see! Oke, oke. Paham, paham. Soalnya Sabtu-Minggu itu karena padatnya atau males orang-orang ngajak foto? Itu side efeknya itu, side efeknya dicegat di jalan, selfie-selfie, padahal lagi COVID-19. Nyantai. Nyantai. Ini kita lurus nih, ya? Lurus, nanti nyampe-nyampe ke mana? Kita ke Panisan aja, makan siang di situ. Ini jalan paling lama, satu setengah jam lah. Oke, satu setengah jam. Di punggung Gunung Pancar. Gunung Pancar ini kan seribu meter paling. Dengan kecepatan kayak begini? Bisa diperlambat supaya kena gelap. Jadi kita nanti ke puncak itu, itu kelihatan sawungnya tuh. Yang? Ya, pasti ujung kamu sana. Oke. Bukan yang paling atas, yang nomor dua. Kan ada paling atas, dua, tiga. Yang kedua. Kok jauh? Ya, ilah. Karena banyak panisan, bukit panisan. Jauh banget. Oh gitu. Wah, satu setengah jam lah. Kayak jauh. Tapi entahlah kalau dijalankan. Kenapa kita awal dulu? No. Hah? Tidak. gunung itu ada kameranya iya sebutin lima gunung terindah versi Rocky Gerung di luar Indonesia di luar Indonesia semua orang selalu ingin ke kawasan Himalaya itu cuman disitu tempat yang memungkinkan kita punya kenangan ingin balik tinggal sebut aja lima satu ini dua ini tiga ini Himalaya itu ada 300 gunung yang sama ada Yalapik ada Himal Mardi Himal Average Base Camp nama-namanya nama-nama Sansekerta satu tapi tetap Himalaya itu karena dia pegunungan orang enggak bosan Oke bukan gunung tunggal jadi kalau ditanya kemana Himalaya ya Iya itu banyak yang ini yang ini Oke berarti versi Rocky Gerung 5 itu di Himalaya semua ya Oke ada gunung namanya Yalapik kira-kira 5600 meter itu dia di tengah sehingga kita bisa lihat 360 derajat semua gunung di Himalaya Wow Wow keren banget gue cuma jalan-jalan kecil ada namanya pun hil cuma sedikit-tinggi pangerang wajah cuman di depannya orang nunggu matahari terbit dari belakang eh Sagarmata ada di belakang Everest gunung Everest jadi pecah di situ mataharinya gitu oke gunung terindah di awa gunung terindah di Indonesia versi Rocky Gerung gunung terindah itu di Indonesia ya Oh itu Rinjani itu Rinjani nggak ada lawannya tuh nomor satu sepakat terus ya yang lainnya ya semeruh indah tapi karena ada danau di situ tapi kalau kita bandingkan itu keindahannya lain kan Iya ada gunung gua pernah naik gunung tuh di Pulau Tidore tuh cakep-cakep dia berhadapan gunung apa namanya obapun itu gunung tidore lah karena Pulau Tidore itu isinya cuma gunung kotanya itu ngelilingi gunung ini pantai itu laut itu langsung langsung berputian dengan tubuh gunung tidore apalagi kalau malam kita bisa lihat kota Ternate itu kayak wow kayak festival lampu tuh oke tadi udah kan satu Rinjani dua Semeru tiga yang ditidore itu yang keempat dan lima gunung apa yang kan sensasi gunung tuh macam-macam sih misalnya gunung eh kerinci di Jambi dia sangat indah kalau kita baru mau naik itu karena itu kebonteh yang luas banget jadi panoramik lebar itu sampai di atas ya gunung kerinci karena di gunung berapi kawahnya itu gede banget jadi ada gunung yang indah kalau dilihat dari bawah ada yang indah dilihat dari segala macam sudut narinjani tadi itu dari mana dari mana pun itu ke keren Iya dia mah kayak lukisan aja dengan keren juga tidak terkalahnya tentu surat Kencara juga indah karena karena banyak kenangan disitu waktu remaja hahaha camping di selah-selah edelwais dan camping plus-plus lah ya oke gak apa-apa hati-hati jangan tahu dekat nanti nyaman bully kamu ya dapat itu tahu dekat nanti nyaman oke semangat dari mana kalian Jakarta dari Depok oke mbak emang kenal Raky Gerung kenal dong suka fans suka lihat di mana sama-sama oposisi waaah ini jawaban keren luar biasa dipersatukan yuk gak bani ngomong aja ada banyak tukang basuh wih tukang basuh dipersatukan oleh oposisi sering nonton di mana sering nonton di youtube youtube sih gak ada oh yang sekarang kan di tv1 udah jarang terus disini orang-orang naik armi nah terus sekarang nontonnya di youtube kalau nonton Raky Gerung ya dari situ ya mas namanya siapa saya weli weli oke weli weli dan 2011 2011 2011 mas sini sebelah gue rutin kamu Fatma ambilkan aja enggak ini pribadi aja itu apa yang disuka dari Raky Gerung udah lama itu pendapatnya sebentar doang nanti pulih lagi suport girl jaket kecil omongannya yang lugas tegas kayak mewakili gitu mewakili banget banget belum apa belum ada omongan-omongan yang terakhir nih kan di youtube iya sih ini Indi Fatma 2012 terakhir oke oke pokoknya kayak gitu ya nge-friends ya nyangka gak bakal ketemu enggak nyangka tadi kan nyusul depan gue yang tinggi itu sipir penjara di Pinang sipir yang barusan itu oke oh penjara belakang tadi tadi yang nyusul eh bukan ya iya kan iya orang udah penggap aja nih enggak akhirnya gak liat kamen kiri iya tuh masih jauh malu sama bang roky lu tidak orang benar ini mah udah ini nungguin nih pasti mau foto juga ya foto apa sekalian nafas sana tuh jarak gak jarak gak jarak gak jarak gak jarak tetap 2 3 ketika 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 selamat menikmati 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 yes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati macam selamat menikmati selamat menikmati yang akan se producing gitu ada banyak bukit-bukit bukit ya bukit berbunga ya berarti gue hari ini banyak interupsi nih Bang aduh gitu keadaan jalan dan apa-apa kali ini banyak saat kejahatan pulang kejahatan sekarang teman-teman teman-teman ikut lagi kemana bang yang paling rencana belum ada rencana ya abis PPKM deh oke oke bang thank you buat hari ini hari ini cukup terlebihnya di bukit-bukit YouTube ini story yeay penyelan gue sebuah penyelan gue ngorek macam hal banyak hal yang gak bisa ditayangin sekarang nih banyak yang bahaya simpen dulu oke thank you bang yes ketemu lagi kapan-kapan ya dadah abang abang tadi ya udah rapi aja tadi abang ngobrol itu bro gak tahan ganti baju oh ya bagus ya ada pesan dari sponsor ganti baju boleh ya jangan ganti pacar ya eh kan di bajar juga oh ini gua cuman punggukan ini thank you coba-coba tim kopi wah ini ini kopi yang bikin gua akan terus kangen dengan ini dan pemberinya waaay untuk naik lagi ke pisaron amin oke bang yoi thank you bang ya ya